Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV akan membuat sebuah tutorial ya cara cara mengetahui password apa saja yang tersimpan di dalam browser kita nah ini penting banget ya jadi seperti ini teman-teman kita itu kan mungkin kadang ada ya kalau misalnya kita mau daftar-daftar kayak ini kayak sosial media Twitter Instagram Facebook di komputer itu biasanya kan kalau udah daftar gitu ya kalau udah daftar kita itu nanti ada di bagian sini password disimpan atau tidak ya kita kan kita klik simpan itu nah itu sudah masuk ke Chrome kita jadi dia akan ada di Chrome kita ya kalau pakai Chrome kalau Mozilla mungkin ada juga disana kalau settingannya kalau internet Explorer mungkin ada juga setting disana nah kemudian teman-teman bingung ketika sesuatu hari udah lambat laun gitu kan empat tahun atau tiga bulan berbulan-bulan bingung nih passwordnya apa ya gitu kan nah nggak ingat sama sekali nah jadi teman-teman silahkan buka ini titik tiga kemudian bagian more tools ya kan teman-teman Oh bukan yang ini tapi setting nah di bagian setting ini teman-teman lihat autofill ya autofill dan teman-teman di sini klik passwordnya nah disini teman-teman bisa lihat ya passwordnya save passwordnya ini misalnya di website account google.com dari Myona store username nya gitu kan ini passwordnya nanti kalau teman-teman ini mau buka tahu passwordnya silahkan klik ini yang so password nah tinggal di show aja klik aja nanti dia bakalan muncul ya bakalan muncul ya nah jadi bakalan muncul kalau teman-teman mempunyai PC dimana PC nya itu di di log ya di log maka dia akan tampil duluan buka dulu PC nya baru bisa buka passwordnya nah gitu ya Nah ini bisa di detail adanya ditanya ada removernya jadi kita bisa tahu password apa saja yang kita simpan-simpan ketika dia saya minta simpan-simpan nah jadi seperti itu ya Oke teman-teman itu cara yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di mana saja gitu ya dan semoga membantu teman-teman yang lupa Bye bye selamat menikmati